Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to youtube channel Miming Hardianto Dan semoga keselamatan untuk kita semua Pada kali ini saya ingin berbagi kisah islami yang inspiratif Yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaih salam yang dimakan ikan paus Dari awal hingga akhir Semoga setelah membaca cerita nyata ini Akan memperbanyak wawasan keislaman kita semua Amin Kisah Nabi Yunus alaih salam ini Kita ambil dari beberapa referensi yang sudah banyak digunakan Orang untuk berda'wah atau ceramah tentang Nabi Yunus alaih salam Cerita Nabi Yunus alaih salam ini Sebenarnya kisah nyata yang ada dalam Al-Quran dan hadis Yang bisa dikatakan sejarah para Nabi dan Rasul Dan Nabi Yunus alaih salam ini juga termasuk pada jajaran ke-25 Nabi Yang wajib kita ketahui Untuk lebih jelasnya kita simak cerita lengkap Nabi Yunus alaih salam Berikut Pertama Nasab Nabi Yunus alaih salam Kisah Nabi Yunus alaih salam kita awali dengan garis keturunan nasabnya Yaitu Ibnu Saad mengatakan bahwa Yunus bin Mata Dari keturunan Benyamin bin Yaqubin Ishaq bin Ibrahim Yunus dalam bahasa Arab Atau Yunan Dalam bahasa Inggris Jonah Dalam bahasa Ibrani Yonah Dalam bahasa Latin Lunas Sekitar 820 sampai 750 sebelum masehi Adalah salah seorang Nabi dalam agama Samawi Yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen Yang disebutkan dalam Al-Quran dalam Surah Yunus Dalam Al-Kitab Dan dalam Kitab Yunus Ia ditugaskan berda'wah kepada orang Asyiria di Ninawa, Irak Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran Dan wafat di Ninawa, Irak Kisah Nabi Yunus A.S. berda'wah di Ninawa Dalam kisah Nabi Yunus A.S. disebutkan bahwa Yunus bin Mata semula adalah seorang Rasul yang dikirim kepada Bani Israel Yang dirinya menegaskan berulang-ulang Bahwa akan ada bencana besar apabila Bani Israel tidak mau bertobat Ketika Yunus sangat yakin bahwa ada bencana besar segera menimpa Bani Israel Pada akhirnya ia mendapati banyak orang-orang di antara Bani Israel bertobat Karena ada Nabi lain yang berhasil mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala Nabi Yunus pun menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pendusta dan penjahat yang telah mengancam Bani Israel Di sisi lain, Nabi Yunus menjadi kesal dan tidak mau diutus oleh Allah ketika mendapat perintah oleh Allah untuk memperingatkan penduduk Ninawa Yaitu suatu kaum yang keras kepala, menyembah berhala dan suka melakukan kejahatan Nabi Yunus pun meninggalkan Bani Israel dalam keadaan marah dan malu dan ingin pergi sejauh mungkin Walaupun ia mengakui dan menerima tugas ini setelah mendapat cobaan berat Secara berulang kali, Nabi Yunus memperingatkan mereka Tetapi mereka tidak mau berubah Apalagi karena Nabi Yunus bukan dari kaum mereka Hanya ada dua orang yang bersedia menjadi pengikutnya Yaitu Rubil dan Tanu Rubil adalah seorang yang alim, bijaksana, sedang Tanu adalah seorang yang tenang dan sederhana Kisah Nabi Yunus selanjutnya adalah keadaan Yunus sebelum ke Ninawa Tidak menentu Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa Akhirnya ia tiba di sebuah pantai Dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut Ia menumpang kapal itu Dan ketika telah berlayar, tiba-tiba terjadi badai yang hebat Kapal tergoncang Dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang barang bawaan mereka Tetapi kapal masih juga bergoncang hebat Akhirnya mereka sepakat Salah seorang dari mereka harus dibuang ke lautan Ia membuangi satu diantara mereka ke laut Undian pertama jatuh pada Nabi Yunus Namun undian diulang karena penumpang merasa Nabi Yunus tidak layak dibuang Sedang ia orang yang mulia Tapi pada pengulangan yang kedua dan ketiga tetap nama Nabi Yunus yang keluar Nabi Yunus sadar itu adalah kehendak Allah Ia kemudian rela menjatuhkan dirinya ke laut Allah kemudian mengirim ikan nun Ikan paus Untuk menelan Nabi Yunus Di dalam perut ikan nun Nabi Yunus bertaubat Meminta ampun dan pertolongan Allah Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadolimin Tiada Tuhan melainkan engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zolim Allah mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Nabi Yunus di sebuah pantai Allah yang maha penyayang menumbuhkan pohon labu Agar Nabi Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya Setelah pulih ia diperintahkan ke Ninawa Dimana penduduk Ninawa yang beriman kepada Allah Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka Seperti yang diketahui ikan paus tidak punya gigi taring Mereka makan dengan cara menghisap sejumlah besar air untuk menyaring hewan-hewan kecil seperti pelangton Untuk memenuhi perutnya Air yang terserap itu lalu disemburkannya melalui bagian atas tubuhnya Ketika ikan paus muncul ke permukaan Ikan paus juga setiap setengah jam sekali akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen Dan menyimpannya dalam jumlah besar untuk bernafas selama setengah jam ketika menyelam dalam air Jadi Nabi Yunus alaih salam tidak adakah tercerna oleh ikan paus Dan Nabi Yunus mendapatkan pasokan oksigen ketika ikan paus naik ke permukaan Dan menyimpan oksigen dalam jumlah yang cukup banyak Kisah selanjutnya yaitu ketika Nabi Yunus alaih salam mendapat penolakan dari penduduk Ninawa Ajaran-ajaran Nabi Yunus alaih salam adalah hal baru yang belum pernah mereka dengar Karena mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan Yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka Yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun Apalagi pembawa agama itu adalah seorang yang asing Tidak satu keturunan dengan mereka Kemudian penduduk Ninawa berkata kepada Nabi Yunus Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu Dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati Yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami Dan menggantikannya dengan agama barumu Kau adalah orang asing yang datang pada kami agar kami mengubah keyakinan kami Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami Hentikan perbuatan sia-siamu itu Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran moyang kami Nabi Yunus pun berkata Aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajib ku sampaikan padamu Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntunmu di jalan yang lurus Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apa yang ku kerjakan ini Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu Maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu Seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu Yaitu kaum Nuh, kaum Ad, dan Samud Mereka menjawab dengan menantang Kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut akan ancamanmu Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang-orang yang benar Mendengar perkataan mereka Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala Ia pergi dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka Setelah Nabi Yunus berdoa dan pergi meninggalkan kaum Ninawa Tiba-tiba kaum Ninawa gelisah Karena mendung gelap, binatang peliharaan mereka gelisah Wajah mereka pucat pasi dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh Mereka takut akan ancaman Nabi Yunus benar-benar terjadi atas mereka Akhirnya mereka sadar bahwa Nabi Yunus adalah orang yang benar Dan ajaran Islam dari Allah SWT Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus Mereka lari tunggang langgang dari kota mencari Nabi Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Ya Allah ampunilah aku Sesungguhnya perkataan Yunus itu adalah benar Kemudian Allah yang maha pemaaf pun mengampuni mereka Dan segera seluruh keadaan pulih kembali seperti sedia kalah Penduduk Ninawa kemudian tetap berusaha mencari Nabi Yunus Agar ia bisa mengajari agama dan menuntun mereka di jalan yang benar Semoga bermanfaat Kisah Nabi Yunus AS selanjutnya adalah kaum Yunus disebut dalam Al-Quran Sebagai satu-satunya kaum yang berhasil menerima dan bertobat setelah mendengar seruan seorang rasul Mungkin itulah kisah Nabi Yunus AS secara ringkas Don't forget for like, subscribe, share, and comment di youtube channel Miming Hardianto Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh